Terima kasih telah menonton! 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 rekan ke arah dari ultimate yang dia milikin namun sekarang di bagian tengah Bell masih mencari posisi Bell masih bertukar-tukar posisi saja dengan beberapa rekannya menghadiri yang satu yang satu untuk bisa memberikan backup-an agar mereka bisa melakukan pick up-pick up ataupun bisa meng-counter siapapun yang masuk ke dalam area mereka dan sekarang situasinya memang kelihatan Oh jadi pendekar divan Jasmine yang begitu manis Ega Tizi yang lagi jalan-jalan dan di area rumputan ternyata terculik sementara Bell juga bakal terpanis di area midnya Shogun sendirian satu versus tiga bakal coba ditahan masih punya di setor adukah ternyata masih bisa bertahan dengan ade hill dan bahkan lihat meskipun dia mencoba untuk kabur tapi ternyata Shogun yang berhasil ditumbangkan Oke dan itu dia we dari sartolnya pun menjadi milik mereka namun sekarang coba lihat ronnya berhasil langsung diamankan pula dan turtle has been slain presented by BCA semakin mengkilat lagi permainan dari pendekar mereka semakin mendominasi dengan adanya pick up-pick up yang begitu baik sebelum objektif nongol ini bagus banget sih pendekar esports yang kita nggak kelihatan bersinar di babak grup stage justru malah di sini mereka terlihat serem banget offline-nya betul Wow ini mereka mental offline-nya boleh-boleh tapi sekarang pertempurannya kembali terjadi penalti zone yang harus dikeluarkan dimana dua orang ini berusaha untuk bisa mendapatkan lagi Bell jawab mungkin karena Bell Bell pun hilang di area tersebut dan masih selamat pula tapi Shogun tidak berhasil untuk menumbangkan seorang reski dapat dibalikin keadaannya pendekar esports mereka tidak mau ngasih kendorong bakal coba dipukul mundur di area atas bersama dengan serega tizi dapat ada reski nggak tumbang-tumbang ton yang memang konek tapi pendekar esports tidak mau terlalu memasangkan mereka cukup untuk mendapatkan turut di area atas Wow luar biasa sekali permainannya begitu baik permainan begitu apik yang dipertontonkan oleh pemain dari pendekar mereka sabar mereka slow tapi sekalinya mereka melakukan sebuah invasi mereka melakukan sebuah pick-off sejauh ini ya mungkin 80% berhasil sih Iya tapi setelah itu sisanya tentunya ini bakal jadi kerugian untuk King kalau mereka sampai keculik terus-menerus karena masalahnya invasi jungle ini udah mulai berjalan saja Iya plus lagi dan lagi ya mungkin ya tadi ada satu kalkulasi damage yang udah bisa diperkirakan oleh Shogun untuk bisa membalikan keadaan untuk bisa mendapatkan pick-off ataupun menghancurkan lagi nih pergerakan dari Teris lah yang masuk tadi untuk nge-pick-off rekannya tapi ternyata dengan adanya Angel lah dengan dan ada lifesteal yang dia milikin damage-nya tadi berhasil juga dianterin ancur semuanya Ci iya malah bertambah loh tadi kan dari korban ya malah bisa dibilang jadi kerugian yang mana-mana mahal banget ya Yap untuk pemain-main dari Kings e-sports dan sekarang tuh posisinya kayak kali itu punya cari jing-sensum kan Iya nambah hil betul tapi gang efek juga bahwa belum emang gimana ya tadi teris lah abang-abangan ada enjela pula masuk dan sekarang Lord has been slain berasal by PC sudah diamankan pula oleh pendekar dan ini bisa saja membantu mereka untuk menutup match ini menjadi 2-0 tapi memang dari Aresky bawa Bravesmite sih untuk jadi makin tebal lagi kan makin enak gitu loh sementara kalau menurut aku dari Shogun sendiri quicksand guard-nya ini gak cukup sebenarnya untuk setidaknya ya apalagi posisi dia buka quicksand guard di depan pemain-main dari pendekar Iya dia nge-dap gitu kan di depan itu kan dia kan heal di depan umum tuh sah gitu let's go baby langsung kayak begitu kan malah dipakai jing-sensum tadi buat kabur juga iya oke itu dia ada satu hal yang bener-bener semuanya ini udah diinvasi banget oleh pemain dari pendekar tapi Lord ya bergerak di bagian tengah ada tasa yang udah langsung dikeluarkan pula stiker record tadi diperlihatkan tapi barusan penalti zonenya konek karena beberapa player tapi cukup berani walaupun sekarang ada satu lagi bestar di bagian tengah udah berhasil dihancurkan tapi di bagian belakang penalti zonenya yang tadinya sudah memulai semuanya diakhiri tadi dengan satu penalti zonenya sekarang mereka berpaku untuk bisa menutup game ini untuk Lordnya memang langsung memberikan damage terhadap satu best utama tapi Shogun yang mencoba untuk mengincar BMX di area belakang ternyata terculik begitu saja memang nggak punya defense enhancement tapi lihat Minionnya udah mulai masuk base nya bakal difokuskan dan pendekar e-sport berhasil menang 2-0 di game yang yang keduanya Wow pendekar mereka di grup stans yang lalu dikalahkan oleh Kings lho 2-0 kita nggak ngelihat pendekar e-sports di grup stans seperti ini loh dan victory presented BBC berhasil didapatkan oleh pendekar e-sports Oke dan sekali lagi congratulations pendekar e-sports kita tampak di pelakang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati hai 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 Terima kasih telah menonton!